Halo! Perkenalkan, aku Jais Nafi Anissa. Aku Anggia. Selamat datang di Jaminis Corner. Hari ini kita mau belajar tentang Jepang ya, Gia. Pelajaran apa sih yang mau kita pelajari? Jadi hari ini kita akan belajar mengenai cara memanggil dan menyebut nama orang Jepang. Cara memanggil dan menyebut nama orang Jepang. Betul. Memangnya harus ada aturannya gitu? Jadi kan orang Jepang itu sangat mempentingkan tetap kerama. Nah, salah satunya dengan cara memanggil dan menyebut nama orang Jepang. Itu ada aturannya. Jadi kamu biasanya memanggil kayak gimana? Kalau dia pas sih? Biasanya kalau misalkan dia menyebutin namanya. Sesuai waktu dia kenalin diri aja. Contohnya dia menyebutnya Tanaka. Misalkan saya Tanaka, yaudah aku panggil dia Tanaka. Gak salah sih. Cuman sebenarnya ada aturannya. Jadi harus agak-agak hati-hati mengenai itu. Kayak gimana sih ngebedain atau aturannya itu seperti apa sih penasaran? Nah, jadi kan nama orang Jepang itu terdiri dari dua kata. Ada Mioji dan Namai. Mioji itu nama keluarga dan Namai itu nama dirinya sendiri. Nah, kita yang belum dekat atau yang baru kenalan, wajib atau seharusnya menggunakan Miojinya atau nama keluarganya. Nah, namai itu baru kalau udah dekat atau emang udah tahu gitu. Kita tuh seumuran dan kita udah dekat, udah sekelas lama, baru bisa namai. Nah, jangan tiba-tiba aja gitu. Cuman kalau emang sih di apa, ada tiba-tiba kita dipanggil namainya, setelah sekian nama disebut Miojinya, itu pasti ada sesuatu. Oh, jadi kalau misalkan aku pernah sih nonton ya di anime-anime gitu. Jadi kayak yang susah banget gitu ya buat manggil nama kecilnya, mungkin itu alasannya ya. Jadi kiranya ada sesuatu. Ada sesuatu, sorry. Terus kalau misalkan ngebedain nih, cara ngebedain nama depan, apa tuh tadi Mioji, nama-nama-nya itu gimana caranya? Nah, Jepang itu unik sih. Jadi beda sama negara lain kan, biasanya kalau di Inggris kayak Harry Potter, Potter tuh nama keluarganya ditaruh di belakang. Nah, kalau Jepang itu kebalikannya. Jadi nama keluarganya di depan. Jadi kayak temen aku namanya Tanaka Tenta, Tanaka yang di depan, Tenta nama kecilnya di belakang. Oh gitu. Jadi kalau misalkan ini ada nih, namanya Shinichi Kudo. Jadi kalau misalkan di Jepang, penulisannya itu dibalik. Kudo itu nama keluarganya Mioji. Dan Shinichi itu nama kecilnya atau namainya dia. Iya, betul banget. Nah, jadi kita bisa manggilnya dengan Kudo. Tapi kalau misalkan udah deket, aku bisa manggil dia Shinichi gitu. Betul sekali. Terus kalau misalkan nih, aku nyebut ke atasan aku atau misalkan ke temen aku, tapi nyebutnya nama aja gitu gak apa-apa? Itu tuh sebenarnya. Kalau misalkan temen kamu ngenalinnya, pakai nama kecilnya. Nah, itu baru kamu boleh manggil pakai nama kecilnya. Nah, tapi kalau misalkan kita nyebut aku gak pakai imuhan itu. Itu namanya Yobisute. Dan itu untuk berasakan. Yobisute? Hmm. Kenapa Yobisute? Jadi Yobisute itu memanggil secara, jadi dia memanggilnya misalkan harusnya Tanaka Sang gitu, yang belum terlalu deket, tiba-tiba kamu memanggilnya Tanaka aja. Atau orang, kayak misalkan, orang yang belum kamu kenal gitu, tiba-tiba kamu memanggilnya dengan namainya aja. Jadi itu tuh gak sepan buat mereka. Apalagi kalau kita bawahan dia gitu. Oh, gitu. Jadi gak bisa sembarangan gitu. Makanya kita perlu mempelajari ini gitu ya. Mungkin kalau misalkan di Indonesia sendiri, sebenarnya gak juga beda sih. Iya sih. Kayak misalkan kalau ke dosen, gak mungkin kan kita langsung panggil nama, kecuali emang dosennya gaul. Iya, tapi jarang juga sih ya. Harus pakai ibu atau bapak gitu. Iya, kayak gitu. Mungkin atau yang lebih tua, panggil namanya ada imbuhan kakak. Mungkin itu mungkin. Iya, kalau di Sunda tepeh akang gitu. Oh, bisa, bisa, bisa. Selain Sun yang tadi disebut sama Gia itu ada imbuhan lain enggak? Tambahan lain gitu untuk penambahan di namanya. Sebenernya ada sih. Cuman kayaknya itu buat next episode aja deh. Kenapa udah dibahas sekarang aja. Lebih baik minggu depan. Ya udah deh. Biar nanti mungkin kita ketemu lagi ya. Iya, bagus sekali. Mungkin di next episode kita ngebahas tadi ya, Tambahan nama selain kata sana. Nah buat kalian, teman-teman yang punya pengalaman nih, soal memanggil orang Jepang seperti apa, mungkin ada yang pengalaman yang buruk atau kayak gimana, bisa di komen di bawah ini. Atau kalau kamu punya pertanyaan mengenai bahasa Jepang atau perjepangan, kalian juga bisa komen di bawah ini. Mungkin kita akan bahas ini pertemuan-pertemuan selanjutnya. Iya. Oke, jangan lupa subscribe. Ayo kata kita pamit undur diri dan ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Bye. Salam Japanese Corner.